inilah dia bapak partai final lomba balap sampan pada festival pantai ke-6 taruh persada antara waspada berhadapan dengan double ye double ye masih memimpin tapi waspada mengejar waspada masih mengejar oh ada apa waspada double ye di depan waspada waspada kenapa mesinmu tadi waspada kenapa kamu waspada double ye apakah double ye masih berada di depan ataukah waspada berhasil mengejar oh waspada mengambil ancang-ancang cukup jauh melebar ke sebelah kiri berusaha untuk memotong jalannya double ye ya kita lihat disana saudara-saudara menuju tikungan kedua siapakah yang akan berhasil melewatinya pertama kali dia adalah oh kita lihat kita lihat bersama-sama double ye double ye kah itu oh waspada waspada mengejar di belakang saya oh double ye masih di depan tapi waspada sangat dekat sekali jaraknya dekat tipis 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 tisu ahai inilah dia oh putaran ketiga tiu hui hampir saja saudara-saudara huu jaraknya cukup dekat ini dan masih ada harapan untuk waspada untuk mengejar ketertinggalan karena jaraknya sangat dekat ini antara double ye dengan waspada kita lihat siapakah yang akan menjadi juara pada tahun ini saudara-saudara apakah double ye ataukah waspada tapi waspada sangat dekat mengejar wa mengejar waspada mengejar double ye oh waspada sangat dekat sekali tikungan lurus mampukah double ye mempertahankan posisinya ataukah waspada akan mengejar kita lihat disana cukup menegangkan saudara-saudara partai final ini wuhu semakin dekat semakin dekat semakin dekat uuh uuh dekat sekali dekat sekali partai final oh belum 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 ah akhirnya akhirnya inilah dia juara kita pada tahun ini dan memang benar partai timur selalu memberikan kejutan dimana double ye yang bukan merupakan sampan unggulan berhasil menjadi juara pertama dalam lomba balap sampan tahun ini selamat menikmati